Setelah banyak mereview dari Nord Keyboard yang memang tersedia di 333 Music ya Sekarang kita mulai lagi ke varian Nord Keyboard Piano yang lainnya Ini adalah Nord Piano 5 ya Virtual Hammer Action Teknologi 88 case tentunya Tapi 73 juga ada ya yang 73 case-nya Oke ini adalah salah satu varian Nord yang biasanya khusus buat pianis banget Karena namanya aja udah piano ya Dia disediakan piano section, sample scene section dan beberapa efek lainnya juga Sebelumnya kita udah pernah review juga mengenai Nord Wave 2, Nord Stage 4 Dan ini kita lagi di Nord Piano 5 Mudah-mudahan nanti kita bertemu lagi di Nord Electro 6D ya Dengan fitur yang lumayan berbeda gitu dari Nord Piano 5 disini Oke sekarang kita bakal coba review di Nord Piano 5 Jadi simak videonya sampai beres Selamat datang kembali di channel 333 Music TV dengan saya Fatur Channel yang membahas tentang audio dan musik production tools Kita merupakan store yang menyediakan alat untuk keperluan audio musik production, live streaming, podcast, aksesoris audio buat perform dan aksesoris audio lainnya Kita punya offline storenya di Jalan Jupiter Tengah 1, nomor 22 Kota Bandung Kita juga punya online storenya di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, TikTok Shop, Lazada Teman-teman silahkan subscribe channel 333 Music TV, bunyikan bantuan loncengnya juga Follow sosmed kita di Instagram dan TikTok di at 333 Music Scan barcode di samping kalau ingin berhubungan langsung dengan customer service kami di Whatsapp Mengenai produk yang ingin dibeli ya atau juga kalau ada kendala gitu Oke maka dari itu mari kita siapkan waktu buat menyimak bagaimana Nord Piano 5 ini dengan segala fiturnya Oke teman-teman, 333 Music itu merupakan dealer resmi yang menjual alat-alat audio recording Tak terkecuali dari varian Nord Keyboard disini Kita punya beberapa varian dari Nord Piano 5 yang sedang ini di review Kita juga ada Nord Wave 2 Kita juga ada Nord Electro 6D Baik yang 73 keys ataupun 61 keys Kita juga punya varian dari Nord Stage 4 ya Yang varian 88 atau 73 keys ya Nah, semuanya itu ready langsung tersedia di store kita 333 Music Jadi, kalau teman-teman mau nyoba langsung ke store kita boleh banget Atau mau beli langsung ya ke toko kita Datang aja ke 333 Music ya Kita di kota Bandung ya Atau mau kirim-kirim juga kita udah sering banget menjual Nord ini Untuk pengiriman ke luar pulau, luar kota juga ya Jadi, ya Nord Piano gitu Ini adalah brand impian dari para keyboardist mungkin ya Kalau para drummer mungkin bisa juga gitu Tapi biasanya para keyboardist sangat mengincar Nord ini Selain keperluannya karena sound dan quality Well branded juga ya Oke, itu dia informasi bahwa 333 merupakan dealer resmi Nord keyboard di seluruh Indonesia Well, bila berhubungan dengan fitur secara fisik yang dimiliki dari Nord Piano 5 disini Ada beberapa section Yang pertama ada section utama untuk programmingnya Yang kedua disini ada section untuk piano Yang ketiga section untuk sample scene Dan juga sample section untuk efek ya Nah disini Oke Untuk secara fitur analog ini memang berbeda dengan spesifikasi atau sama ya Hanya saja ini kita bakal lebih eksplisit mengenai fitur-fitur yang ada secara fisik di Nord Piano 5 Oke Yang pertama disini teman-teman bakal muncul program Dan disini adalah settingan utama untuk adjust beberapa preset ataupun monitor LED yang muncul lewat parameter-parameter yang terjadi disini Oke, sebelum ke tampilan atas Di text-text belakang disini Sudah pasti untuk beberapa koneksi input-outputnya Disini ada power on off button Disini ada input sustain pedal Ada buat volume atau kontrol pedal Ada buat USB kalau ngejadiin ini jadi MIDI controller mungkin Ada MIDI in, MIDI out kalau ingin menggunakan modul sound yang lainnya Ada monitor in Ada live right out main out disini Kemudian aku lagi pake live right outnya Dan headphone outnya disini Oke Setelah dinyalakan tampilan utamanya bakal seperti ini Presetnya dari A11 Dan A11 ini bakal muncul ke huruf 55 Dan setelah 55 ini bakal ke B Sehingga totalnya masing-masing ada 45 Sedangkan untuk bank presetnya ini banyak banget Dia nyampai L Dan M ini baru preset baru Oke Kita kembalikan lagi ke huruf A Di angka 11 White Grand Dan ini soundnya Teman-teman juga bisa menggunakan live mode disini Untuk adjust beberapa preset by live Jadi live 1 2 2 3 4 5 Oke Dan disini ada shift button untuk meng adjust beberapa text atau settingan yang di bawah under text disini Seperti misalnya sistem Atau di sound Atau di midi Atau di pedal Atau di organize lainnya Oke Kita kembali lagi ke live mode Dan ya White in disini Disini ada store Kemudian ada numpad Kemudian ada transpose Kita klik transpose Kita klik transpose Lalu sambil hold Ya diarahkan saja Oke Dan ya kita tidak pakai transpose off Atau bisa jadi settingannya kita bisa menjadi mono Oke sehingga tidak stereo ya Lalu kita bisa klik keyboard splitnya Jadi Keyboard split disini Ini dia LED-LED disini Khusus untuk nge-split sound Biasanya preset yang menggunakan sound 2 Misalnya kayak gini mungkin ya Oke Atau juga kita bisa sambil klik hold shift Dan ya dinyalakan X-Fade nya Beberapa preset ini kita bisa adjust menggunakan knob yang ada disini Baiklah sekarang kita akan mencoba menggunakan dari MT Supaya kita bisa mengetahui parameter-parameter yang ada di nor piano 5 Kita akan memulainya dengan piano seksional disini Dan mungkin aku bakal sedikit menambahkan reverb supaya soundnya tidak terlalu kering Dan sekarang kita mari pilih preset yang paling ujung di huruf M Di preset yang 11 Supaya kita mendapatkan sound yang empty programnya Nah Kita tambahkan reverb aja Oke Nah pertama Piano disini Ini adalah leveling untuk keseluruhan levelnya Jadi semakin kecil semakin kecil juga soundnya Aku akan maksimalkan saja disini Yang terpenting Disini ada layering Dua untuk piano Teman-teman bisa pilih aja salah satu sound disini Atau teman-teman bisa memainkan dua layer dengan cara Tekan bersamaan Dan pilih salah satu settingannya Pertama aku bakal coba mainkan settingan untuk di A Tapi saat ini aku akan memainkan hanya untuk A saja dulu Dan untuk menonaktifkannya Kita di hold dua Lalu dilepas Sehingga akan mati seperti ini Jangan tidak ada sound sama sekali ya ketika aku mainkan Baiklah kita coba dua layer Tapi aku bakal memainkan layer yang A dulu Yang untuk layer B nya aku coba di nonaktifkan Sekarang kita di layer A Baik Teman-teman bisa pilih keyboard touch nya itu Apakah mau medium Atau like Atau heavy Oke aku pilih like Dynamic compressor nya Atau yang satu Atau dua Atau tiga Sepertinya dua sudah cukup Lalu teman-teman bisa pilih timbre nya disini Ingin soft Mid Bright Dan settingan Dino 1 atau Dynamic 2 ini Dia biasanya memerlukan beberapa efek yang perlu aktif Semisal di sample scene atau di efek ya Jadi saat ini kita bisa menggunakan Soft Mid Bright Aku pilih soft Lalu disini ada keyboard split Low Atau up Oke Lower Dan disini kita bisa memainkan di layer duanya Tapi kita bakal mainkan setelah kita adjust untuk layering yang kedua Oke ya Nah akustik nya apakah ingin strings resonance Atau soft release Atau dua-duanya Aku pilih dua-duanya Dan ada layer detune ya Ini supaya sound nya tidak terlalu pitch banget Jadi bisa terkesan lebih natural piano banget Misalnya satu Dua Tiga Baiklah Dan kita bisa Bisa pilih piano selection yang ada disini Untuk grand kita tinggal klik disini aja Up right Electric Electric Clavinet Digital Dan Miss Uncategoris Untuk masing-masing piano selection nya Kita bisa pilih lagi menggunakan list disini Untuk dipilih kategori pianonya Begitu pula dengan Piano selection yang lainnya Atau di electric Atau di electric Atau di electric Clevinet Digital Dan mix Kita kembali ke grand Di bright grand Baiklah sekarang kita mainkan untuk layering yang kedua Kita naikkan kembali Layering dua aku akan menggunakan di mix untuk sound vibraphone Oke sekarang kita mainkan keyboard split nya Ini untuk low Dan disini Oke Tapi kita bisa switch Ini untuk piano Oh sorry Ini untuk vibraphone Dan ini untuk piano Dan disini ada vibraphone Dan disini ada vibraphone Atau kita bisa switch Dan kita mainkan dua-dua layer nya Itu adalah sectional dari piano Simple tapi fiturnya terasa banyak Sekarang kita akan langsung beralih ke sample scene Sample scene disini adalah Sound program yang sudah terdigitalisasi Tapi kita bisa tweak by analog parameter ya Oke Sekarang aku bakal coba Matikan dulu aja sectional piano Dan aku akan nyalakan sectional sample scene Kita pakai layer satu dulu saja Karena kita bisa menggunakan dua layer Baiklah disini ada kategori Dan disini ada sample Dan juga disini ada level Level sudah pasti buat level volume Seberapa banyak output yang ingin dikejar Dan kita pilih berdasarkan kategori Misalnya disini ada sering solo Kalau kita mulai dari awal ada akordion Ada keluarga bass Keluarga brass Solo Choir Gitar Melodron Orkestra Organ Percussion Sering analog Sering ensemble Sering solo Sering bass Sering classic Sering lead Sering pad Wind ensemble Wind solo Kita kembali ke akordion Dan kita bisa pilih sample Setelah akordion Kita bisa pilih presetnya Seperti itu Tapi saat ini Aku akan memilih Untuk gitar plug mungkin Aku akan mainkan sample Atau layering Aku bakal nyalakan dua-duanya Sekarang yang layer A dulu Untuk yang B nya Aku coba off kan Kita pilih kategorinya lagi Oke kita bisa pilih timbre Soft atau bright Saya senang bright Dynamics nya Coba dynamic satu Oke Lalu kita disediakan Settingan knob Untuk attack dan decay Jadi ini penting banget Buat nambah timbre ya Misalnya attack Kita coba Di fast kan Tapi kalau attack nya Semakin tinggi Biasanya Hentakan awalnya Dia menghilang Dan terkesan Seperti sound pads Lalu kita pilih Kita ke decay Dan Ya release nya Kita bisa adjust juga Untuk ekor nya Dan kita juga bisa Keyboard split Antara layer satu Dan layer dua Kalau layer satunya Aku coba naikkan Untuk sound string Sehingga kita bisa Milih Split keyboard Split up Lalu kita bisa pilih Voicing nya Ingin mono atau legato Jika mono Jadi tidak akan Ada polifoni Dan ketika legato Sepertinya ini Memerlukan samples Yang lebih Based on synthesizer Oke dan Tidak akan main Leling dulu Sekarang kita coba Mono kan Dan ketika Glit nya Kita nyalakan Nah disini ada Glit satu Glit dua Mungkin Glit tiga Oke Kita coba Ganti sound nya Ke scene lead Mungkin ya Oke Sekarang kita ke legato Glit nya kita nyalakan Oke Glit dua Dan glit tiga Lebih lama Lebih lama ya Sekarang kita coba Ke glit satu Dan vibrasi nya Kita nyalakan Vibrato Delay Atau Pedal Ada unison Satu Lebih lebar Atau terasa Semakin banyak Yang kedua Dan tiga Oke Itu adalah Sample scene Parameter-parameter Yang disediakan Di Norpiano 5 Yang banyak banget ya Mulai dari Per kategorinya Dan juga Per Preset samples nya Setelah kita bahas Mengenai piano section Dan sample scene section Mari kita Bereksplorasi Di bagian Efek Norpiano 5 Ada Modulation 1 Modulation 2 Amp Atau Calm Equalizer Delay Dan Reverb Sekarang kita coba Nyalakan sound nya Kita bisa mengaktifkan Sound nya disini On off Kita ingin Mengirim untuk Modulation 1 Efeknya ini Baik dari piano A Atau piano B Mungkin Kalau memainkan Section Dengan klik shift Kemudian piano B Atau Mau dua-duanya Atau Mau dari scene Atau dari Scene B Atau dua-duanya Seperti itu Tremolo 1 Kita bisa naikkan Rate nya juga Tremolo 2 Tremolo 3 Panning 1 Kita coba Turunkan rate nya Panning 2 Dan panning 3 Ada wah Ring moduli 3 Dan ring modulation Kita juga bisa menggunakan Control pedal Misalnya kita Tremolo 1 Dan Control pedal nya Kita nyalakan Dan ini Biasanya di Volume control pedal Disini Kita bisa Coba ya Oke Itulah dari Efek modulation 1 Sekarang Sekarang Itulah dari Efek modulation 1 Sekarang kita ke Modulation 2 Kita offkan dulu saja Kita onkan disini Faser 1 Faser 2 Faser dan flanger Coba Coba naikkan Chorus 1 Chorus 2 Chorus 2 Dan vibes Dan kita bisa pilih Untuk deep on nya Dan kita bisa pilih Sourcenya Mau piano A Atau B Atau Sin A Atau B Oke Next kita ke Am Dan Com Ya piano 1 Kita coba Drive Com Kita coba naikkan Oke Kita bisa pilih M nya Ingin di Ya small Ingin di JC Atau Marshall Atau Atau Twin Fender Atau Distortion Atau Juga Compression M M dan Com Sekarang kita ke Equalizer Kita source A Piano Frekuensi nya bisa kita tambah Dan kita bisa adjust Mid nya Treble nya juga Dan bass nya juga Lalu kita bisa pilih Delay Disini Kita coba Klik Disini ada feedback nya Atau Dry and wet nya Feedback nya kita bisa pilih Dua Tiga Kita bisa pilih Tap tempo disini Dan terakhir disini ada reverb Dry and wet nya Karakter nya Ingin bright atau dark Atau bright Kita bisa pilih Parameter Jenis reverb nya Ingin stage Hall Cathedral Ada boat Room Dan kembali ke stage Kita bisa Klik hold shift Dan corel Untuk Menyalakan Efek sound Seperti choir Dan itu dia Beberapa efek layering Yang bisa digunakan Di Nord Piano 5 Apa sih yang harus diragukan lagi Dari brand nya Nord keyboard ini Terutama di Nord Piano 5 Ini ya Sound nya enak banget Serius Asli Piano scene nya Sample scene nya juga Ini meskipun Based on sample ya Tapi Banyak banget ya Apalagi kalau temen-temen Sering mainin ya Digital digital sound Yang pengen lebih Magical Mungkin ya sound nya Ada dia di sample scene Sudah sama kita Ada settingan Buat efeknya ya Ada amplifier Ada EQ Ada delay Ada reverb Ada ini Modulation nya juga Modulation nya itu termasuk Kayak chorus Five Pacer Flanger Tremolo ya Wah dan segala macemnya gitu Sudah lengkap di Piano 5 So Piano 5 ini cocok banget Buat temen-temen Yang memang awalnya itu Bakal sering main Untuk piano ya Piano Playability gitu Yang Repertor-repertor kali nya itu Lebih banyak di musik-musik Klasik mungkin ya Karena dengan 88 keys ya Setara dengan Gimana standarnya Grand piano Ditambah dengan Field touch nya juga Yang udah piano banget gitu ya Berat Hammer banget Dan sound nya juga Dibilang simple juga iya Tapi dibilang banyak juga iya Gitu ya Ada di Nord Piano 5 disini Oke Untuk informasi harga Dari Nord Piano 5 ini Di 53 jutaan Per tanggal video ini Dibuat Dan yang pasti Secara fisik Tersedia di Triple 3 Music Store Di Kota Bandung Itu dia Pembahasan mengenai Nord Piano 5 Sampai beres Mudah-mudahan membantu Mudah-mudahan bermanfaat Yang berkeinginan Untuk mendapatkan Nord Piano Mudah-mudahan tercapai ya Amin Oke Sampai jumpa lagi Di pembahasan video yang lainnya Saya Fatur dari channel Triple 3 Music TV Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax